Intro Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 6-0 atas Brunei Darussalam Aiken tetapi Sintayong ternyata mengaku tak puas dengan penampilan anak asuhnya Sebab ia menilai seharusnya Scott Garuda bisa menang lebih besar lagi dalam laga melawan Brunei Darussalam kali ini Pelatih berusia 54 tahun tersebut juga memiliki beberapa catatan untuk tim Merah Putih Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dinilai seharusnya bisa tampil lebih bagus pada babak pertama Sintayong tak merasa puas karena jarak gol yang diciptakan setelah gol kedua cukup lah jauh Tentu saja hal ini membuat Sintayong geram dan tak puas Selamat kepada para pemain tetapi untuk jalannya laga saya tidak begitu senang Ujar Sintayong Harusnya pemain lebih baik Setelah gol kedua memang sangat lama sampai terjadi gol ketiga Tegas Sintayong Untuk itu pada lag kedua saat tandang ke markas Brunei Darussalam Yakni di sadian Sultan Hasan al-Bolkiah pada 17 Oktober mendatang Tim Nes Indonesia dituntut untuk meraih kemenangan besar Jika jurutaktik asal negeri Ginseng itu memasukkan agar tim Nes Indonesia bisa meraih kemenangan besar nantinya Maka Dimas Raja dan kawan-kawan di pasukan akan tetap tampil agresif di kandang Brunei Darussalam nantinya Lati tim Nes Indonesia Sintayong mengakui bahwa ternyata ada siasat khusus yang ia siapkan terkait perubahan posisi untuk Sandy Walls Sintayong pun menunjukkan eksperimen menariknya pada laga penting ini Tak hanya eksperimen dengan menurunkan pemain muda hoki caraka sebagai starter saja Namun Sintayong juga berhasil menarik perhatian dengan menurunkan Sandy Walls sebagai gelandang bertahan Situasi ini cukup mengejutkan karena pemain asal klub Belgia KV McKellen tersebut selama ini lebih dikenal sebagai back cannon Tentu saja situasi ini tak terduga dan juga membuat banyak pihak bertanya-tanya terkait maksud Sintayong mengubah posisi Sandy Walls Menanggapi hal ini pelatih asal Korea Selatan tersebut menjelaskan bahwa ia punya alasan tersendiri Saya memang mencoba menjadikan dia sebagai gelandang karena sebagai antisipasi ketika kita bertemu dengan lawan yang lebih kuat daripada kita Itu yang saya pikirkan, tegas Sintayong Lebih lanjut, Sintayong mengatakan bahwa sebelum pemain ini bergabung dengan tim merah putih Tentu saja ia sudah melihat kualitas pemain berusia 28 tahun tersebut Sintayong menilai bahwa Sandy Walls cukup familiar dengan posisi gelandang bertahan Sebab ia dulu pernah bermain sebagai gelandang bertahan pada 10 tahun yang lalu Meski begitu, Sintayong menilai bahwa dengan posisinya ini Sandy Walls masih harus bekerja geras Sebab pelatih asal negeri Kinseng tersebut menilai bahwa beberapa kekurangan yang masih dimiliki oleh Sandy Walls Pelatih tim Nas Indonesia Sintayong membela pemain naturalisasi Shine Patinama yang sempat dinilai jelek saat menjalani debutnya Shine Patinama kembali memperkuat tim Nas Indonesia dalam laga melawan Brunei Darussalam Dilek pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia Meski ia baru diturunkan Sintayong pada menit ke-73 menggantikan Pratama Arhan Shine Patinama tampil bagus dan ia bahkan turut membantu Scott Garuda melakukan serangan Penampilan Shine Patinama ini cukup mencuri perhatian Sebab penampilan keduanya bersama tim Nas Indonesia ini dinilai lebih solid daripada saat pertama kali menjalani debutnya Sementara itu menanggapi hal ini Sintayong menyatakan bahwa tak semua pemain selalu dalam kondisi terbaiknya Menurut Sintayong, menilai performa pemain tak bisa hanya dalam satu pertandingan saja Memang dari para wartawan pastinya akan membicarakan apa yang terlihat Tetapi saya sebagai pelatih kepala tidak hanya melihat sekali pemain seperti apa Ujar Sintayong Lebih lanjut Sintayong menilai saat ini Shine Patinama memang lebih bagus karena ia bisa beradaptasi dengan baik Menurutnya, setelah Shine Patinama beradaptasi dengan cuaca dan waktu Ia bisa memberikan penampilan terbaiknya Dan tim pelatih juga mempersiapkan pemain lain dengan baik Kekalahan telak membuat pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera geram Mario Rivera ingin membalas kekelahan Brunei Darussalam dari tim Nas Indonesia di like ke-290 Menurut Mario Rivera, masih ada kesempatan bagi Brunei Darussalam untuk mengalahkan tim Nas Indonesia pada like ke-290 Terlebih, para pemain Brunei Darussalam akan mendapatkan dukungan langsung dari para supporter Selamat untuk Indonesia karena sudah memenangkan pertandingan Untuk like ke-290 di kandang kami akan mencoba memenangkan pertandingan demi pendukung kami Kata Mario Rivera Meskipun begitu, Mario Rivera mengakui akan sangat sulit bagi Brunei Darussalam untuk menang melawan tim Nas Indonesia di like ke-290 Pasalnya, tim Nas Indonesia bermain rapi pada like pertama ini Mario Rivera masih punya banyak waktu untuk merancang strategi untuk pertandingan like ke-290 Menurutnya, sepak bola itu bundar Dan ada peluang bagi Brunei Darussalam untuk menang lawan tim Nas Indonesia Kemenangan setengah lusin tim Nas Indonesia atas Brunei Darussalam Membuat dua striker Garuda untuk sementara masuk daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2026 Dimas Derajat yang mencetak hat-trick langsung ada di daftar paling atas Ramadan Senanta dengan dua gol berada di bawahnya Berbagi tempat dengan beberapa pemain lain salah satunya yakni Neymar Di jajaran pengoleksi satu gol ada nama Lionel Messi yang mencetak gol saat Argentina menang 1-0 atas Ecuador Yakni pada tanggal 7 September 2023 yang lalu Koleksi masih sama dengan Rizky Rido yang juga turut mencetak satu gol saat tim Nas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam Sementara itu untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama di Asia Akan berlanjut pada like ke-2 nanti 17 Oktober 2023 mendatang Sedangkan zona kan mebol berlanjut pada match day ketika 12 Oktober malam atau pagi ini waktu Indonesia Barat Di samping itu pelatih tim Nas Indonesia Sinteyong turut memuji para strikernya Khususnya Dimas Derajat dan juga Ramadan Senanta Seperti apa yang kita lihat memang striker yang cetak 5 gol di laga ini Ujar Sinteyong Jadi yang mungkin ini menunjukkan bahwa striker sangat baik dalam kemampuan finishingnya Oke tim Nas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam Olah Raga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton